Taukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Satu dari sepuluh orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap tiga detik ada satu orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat, progresifitas, dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko untuk kena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan penurunan fungsi otak Pak, anak-anak nanti jadi pulang, kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang, kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan sehat hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu. Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung ating waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visu spasial. Ayo, Pak, bolang. Ini cara keluarnya gimana, Bu. Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan. Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visu spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, apa namanya, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud ibu, jam tangan. Iya, iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini, Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan ibu cuma 20 ribu saja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Menarik diri dari pergaulan, dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan ibu, agak asin ya. Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam Indonesia dan selamat siang di Belanda. Ini Indonesia kayaknya ada dari mana-mana nih. Ada dari Jogja, teman-teman dari UAD, ada dari Jakarta, ada dari Salatiga juga, mungkin ada dari beberapa kota juga ya. Terima kasih untuk bergabung di Alzinet Online Series yang ke-39. Kali ini bersama teman-teman dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Jarang sekali kita bahas. Ini pertama kali seingat saya dibahas di acara webinar Alzinet, yaitu tentang potensi obat-obat herbal sebagai pencegahan progresifitas demensia. Kita tahu demensia itu merupakan penyakit neurodegeneratif yang seringkali terjadi pada lansia. Namun kita juga ingat, mungkin kalau di dunia barat agak jarang membahas soal obat-obatan herbal, tapi di sini kita percaya di Indonesia kita punya banyak sekali kekayaan yang dapat kita gunakan, yang jadi obat potensial untuk pencegahan terjadinya demensia. Nah, sebelum saya, kita memulai acara ini, saya akan mengundang, di sini ada Ibu Amalia Fong Utomo, beliau adalah Chair Person Sifting Alzheimer Indonesia, yang saat ini lagi berada di Jakarta. Kita panggil dulu. Hai, Kak Amalia. Halo, Kak Tania. Semoga stabil ya, ini mencari posisi yang pas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua untuk para peserta webinar Alzheimer Indonesia yang ke-39. Sangat unik ya, kita di akhir tahun ini sudah menuju ke sesi ke-39 dan semoga nanti di Desember genap menjadi 40. Dan di sesi ke-39 ini senang sekali nih, kita bisa bertemu dengan teman-teman dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Terima kasih kepada para narasumber, Dr. Sato Yuliani, Dr. Ikhwan Ridwan Rais, dan juga moderator. Kita nyebutnya Kak Nana, tapi beliau ini dokter ya, dan champions Alzheimer Indonesia Nederland. Ini juga sangat menarik sekali, karena kalau kita lihat ini pengabdian untuk diaspora. Jadi ilmu ini pasti sangat bermanfaat, nanti akan kita record ya, terus kita upload di YouTube-nya Alzheimer Indonesia Nederland, dan akan kita sebarkan di, karena ini untuk diaspora, jadi akan nanti kita sebarkan di Corwill-Corwill, Alzheimer Indonesia, dan juga diaspora, tidak hanya di Belanda, tapi juga di seluruh dunia dengan network kita. Topik ini sangat menarik, karena di demensia ini, seperti yang kita ketahui, obat-obat belum ditemukan, dan pendekatan non-pharma itu sangat populer untuk menjadi alternatif, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, gaya hidup, dan juga jangan sampai terkena demensia. Jadi tanpa banyak berkata-kata lagi, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari seluruh komunitas Alzheimer Indonesia, dimanapun berada, dan juga dari Universitas Ahmad Dahlan. Salam untuk Yogyakarta. Enjoy the sessions, dan terima kasih. Thank you well. Thank you well, Kak Lia. Nah, sebelum, ini ciri khasnya kami akan memperkenalkan salah satu ciri khasnya, webinar Alzheimer Indonesia. Jadi kita untuk melatih fokus kita, jadi kita akan memulai dengan brain gym. Udah siap ya semuanya, Bapak, Ibu, dokter-dokter, peserta webinar ini, kita siap-siap brain gym sama-sama, supaya kita dapat melatih atensi kita. Kamanik. Terima kasih. Bapak, Ibu, dokter-dokter, selamat menikmati. Terima kasih. Bapak, Ibu, dokter-dokter, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Wah, ayo nih, siapa yang tadi ini ada gerakan-gerakan yang salah-salah nih. Kelihatannya mudah ya, tapi ternyata buat saya yang telepon ini ya rada-rada kebalik-kebalik. Tapi itulah, sebenarnya banyak sekali ada senam-senam yang dapat kita gunakan, khususnya buat kita juga dan juga buat lansia yang kita kasihi di rumah, untuk dapat berlatih terus. Jadi ini adalah hal-hal sederhana, tapi kalau berlatih terus-menerus, diharapkan nanti kegiatan ini dapat menstimulasi fungsi otak. Nah, sebelum kita mulai, kita juga ada satu hal lagi nih yang kita selalu lakukan, yaitu kita foto bersama. Jadi buat Bapak-Ibu yang kameranya masih off, minta izin kalau untuk kita akan foto bersama, mungkin bisa diaktifkan, dinyalakan videonya sebentar. ya, saya masih tunggu ya. Oke, masih ada lagi. Sebentar lagi, oke. Saya masih tunggu, ayo. Mungkin ada yang masih mau pakai lipstick dulu kali ini ya. Siap ya. Ya, sudah siap. Kita mulai ya. Oke, senyum ya, karena kita nggak tahu ada di page berapa, jadi kita senyum terus sampai nanti Kak Manik selesai mengatakan, penyatakan selesai. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Yes. Oke, terima kasih Kak Manik. Ini Kak Manik, fotografer, ini semua ya, Kak Manik ini urusan teknis malam ini. Terima kasih Kak Manik. Nah, selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita pada malam hari ini, yaitu kami biasa memanggilnya dengan Kak Nana, tapi adalah nama lengkapnya adalah Dr. Dara Ertabitei Ayos, Dr. Dara Indonesia, yang saat ini sedang menjalani pendidikan spesialis, Audera Geneskundel, yaitu spesialis kedokteran lansia di Radboud University Medical Center, Naimehen. Saat ini, Dr. Kana sedang menjalani stasla di Hienet, yaitu sebuah instansi kesehatan yang khusus melayani orang-orang dengan masalah psikologis atau gangguan mental dan keluarga mereka. Nah, saya langsung panggilkan Kak Nana, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semua. Terima kasih perkenalannya, Kak Tania. Ya, saya Nana atau Dara. Saat ini sedang menjalankan pendidikan spesialis. Kemudian, ya ini juga kebetulan dari tempat kerja. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba ditelepon, saya harus off microphone. Ya, karena pasien tentunya harus diutamakan, tapi mudah-mudahan sih nggak ada. Semuanya, mudah-mudahan tenang semua. Oke, mungkin saya, ya, selamat datang sekali lagi di online sesi dari Alzheimer Indonesia Nederland ke-39. Dengan spesial sekali kali ini, karena dengan kolaborasi dengan Fakultas Farmasi dari Universitas Ahmad Dahlan, dengan topik yang juga sangat menarik adalah potensi herbal sebagai pencegahan progresifitas dimensi. Nah, buat saya sendiri sebagai praktisi klinis, saya berharap, saya kira saya akan belajar banyak dari sesi hari ini, terutama untuk kemungkinan pengobatan buat pasien-pasien saya nantinya. Tanpa lebih berpanjang waktu, saya mungkin akan segera memperkenalkan. Oh ya, sebelumnya, nanti hari ini ada pre-test sebelum kita mulai. Tapi mungkin saya perkenalkan dulu deh, sorry, saya akan perkenalkan dulu pembicaranya. Kita punya dua pembicara. Yang pertama adalah dokter hewan Sabto Yuliani M.P. Nah, dokter Sabto ini kebetulan satu almamat bersama saya dari UGM. Dokter Sabto menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Gajah Mada, Fakultas Kedokteran Hewan. Dari S2 juga di Universitas Gajah Mada, jurusan Biopatologi Science Veteriner, dan S3 juga dari Universitas Gajah Mada untuk ilmu kedokteran dan kesehatan. Research dari dokter Sabto ini memang banyak difokuskan ke potensi herbal, terutama di beberapa tahun belakangan ini di fungsi dari kurkuma atau kunyit. Nanti mungkin dokter Sabto akan, kita akan mendengar mengenai risik dokter Sabto. Dan melihat, apa namanya, saat ini dokter Sabto adalah dosen di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kebumen 7 Juli 1971. Dan mungkin yang terakhir, beliau juga sangat aktif, punya banyak aktivitas sosial, antara lain mengajar mengenai uji klinik dan uji preklinik farmasi. Dan itu pembicara pertama. Kemudian pembicara kedua adalah apotekar Ikhwan Ritwan Rais, MSC, PhD. Beliau juga adalah dosen di Fakultas Farmasi, menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Ahmad Dahlan, bagian farmasi. S2 dari Universitas Gajah Mada, dan bilang ilmu farmasi bahan alam. Dan S3 dari Prince of Songkla University Thailand. Dengan bidang ilmu farmacognosy and pharmaceutical biology. Berikut tadi adalah dua pembicara kita hari ini. Sebelum kita mulai, akan ada pre-test. Mungkin bisa dilihat di chat. Kalau para peserta bisa membuka link dari pre-test ini. Berapa lama ya kira-kira waktunya? Kita kasih... Satu atau dua menit cukup seperti itu. Satu atau dua menit ya? Tidak banyak kok. Oke. Silahkan. Satu atau dua menit cukup seperti itu. 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 Terima kasih. 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 Sudah kelihatan ya? Terima kasih. 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 ini kok nggak bisa di next ya oh ya oke sudah baik jadi kejadian demensia itu cukup besar ya bahkan diprediksikan bahwa kejadian demensia itu bisa dua kali lipatnya setiap 20 tahun nah ini tentu saja akan menimbulkan apa namanya ya kewaspadaan karena tentu saja kejadian demensia yang tinggi itu juga akan mempengaruhi produktivitas ya dari suatu negara nah Pak penyebab terbesar dari demensia itu adalah penyakit alzheimer ya nah kemudian penyebab yang lainnya bisa disebabkan karena penyakit gangguan vaskuler misalnya stroke gitu ya terus kemudian ada lewat bodi kemudian juga ada gangguan pada frontotemporal diprediksikan ada 12,7 juta ya manusia dengan umur 65 tahun atau lebih mengalami demensia alzheimer ya pada tahun 2050 nah ini saja sangat diwaspadai ya semoga kita juga tidak termasuk ya di dalam dalam jumlah ini nah faktor risiko dari demensia itu ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi ya termasuk disitu adalah tip umur ya kemudian jenis kelamin dan juga genetik yang dapat dimodifikasi itu misalnya adalah karena apa namanya penyakit kardiovaskuler kemudian mungkin gaya hidup ya karena seseorang itu sering minum alkohol atau mungkin makanan-makanan minuman yang bisa membahayakan tubuh nah pencegahan demensia itu bisa dengan berolahraga ya kemudian menstimulasi otak seperti yang tadi sudah dilakukan dengan senam otak gitu ya terus kemudian mengkonsumsi kisi seimbang kemudian menjaga kesehatan jantung ya kemudian melakukan sosialisasi ya bertemu dengan teman-teman seperti itu dan juga mungkin dengan cara yang lain melakukan terapi hidrogen atom nah kalau kita memahami mengenai fisiologi ya dari tubuh ya ada bagian yang penting dari tubuh yaitu otak ya jadi otak itu adalah suatu organ yang memiliki kebutuhan energi tinggi ya tetapi kandungan asam lemak tidak jenuhnya itu tinggi ya dan juga laju kebutuhan oksigennya tinggi namun sistem pertahanan antioksidatifnya itu rendah dibandingkan organ lain dengan kondisi seperti ini maka otak itu jadi peka terhadap kondisi yang namanya stress oksidatif ya jadi stress oksidatif itu berarti antioksidannya itu lebih rendah dibandingkan oksidan jadi ada ketidakseimbangan antara antioksidan dengan oksiden di dalam tubuh nah ada bagian otak yang dinamakan sebagai hipokampus ya jadi ada jaringan kecil di dalam otak gitu ya yang itu berperanan untuk proses pembentukan daya ingat atau pembentukan memori dan jaringan ini sangat pekas sekali terhadap apa namanya radikal bebas gitu ya jadi ada istilah radikal bebas yang yang nanti dapat menyebabkan kematian pada sel-sel hipokampus tersebut nah kalau terjadi kematian pada sel-sel tersebut tentu saja nanti proses pembentukan memori itu akan terganggu ya sehingga kemudian nanti bisa menyebabkan gangguan daya ingat atau terjadi demensia nah mungkin terapi demensia selama ini ya ada terapi farmakologik ya dengan misalnya pemberian dunipasil ribastikmin ya untuk menguatkan kognisi terus kemudian terapi agris apa terhadap ini agresi dan psikotik ya dengan pemberian risperidon dan guatepi kemudian ada terapi komplementer dengan pemberian gingko biloba asal lemak omega-3 vitamin E dan asam pola dan juga mungkin terapi psikososial ya memperbaiki konektif dan perilaku nah selama ini target obat demensia itu adalah melalui pendekatan aktivitas antikolinesterase jadi ini adalah upaya untuk menghambat enzim ya ada di dalam tubuh ada suatu enzim yang namanya kolinesterase dan puteril kolinesterase yang aktivitas antikolinesterase ini nanti diharapkan akan menghambat enzim tersebut sehingga meningkatkan suatu neurotransmitter ya jadi neurotransmitter itu suatu set kimia yang nanti akan memindahkan pesan dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain ya termasuk disitu ada asetil kolin yang dia memiliki efek positif untuk pembentukan memori kemudian pendekatan yang lain adalah melalui ini aktivitas antioksidan jadi di banyak studi gitu ya yang menunjukkan bahwa efek antioksidan itu memiliki efek terapetik ya efek terapi ya pada kelainan neurodegeneratif ya degenerasi pada saraf yang nanti berhubungan dengan stres oksidatif tadi nah dari hasil berbagai studi itu menunjukkan bahwa senyawa antioksidan alami itu mempunyai potensi sebagai agen neuroprotektif nah dimana senyawa antioksidan itu bisa kita temukan di herbal ya jadi apa namanya tanaman herbal dan senyawa fitoaktif ya di yakini itu lebih unggul dalam hal keamanan jika dibandingkan dengan obat sintetik dan dianggap sebagai strategi alternatif yang menjanjikan untuk memperbaiki penurunan memori eh berkaitan dengan herbal apa namanya kalau di Indonesia pengobatan tradisional menggunakan herbal itu sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak lama dan itu di sudah turun temurun ya di apa namanya dilakukan dari generasi ke generasi mungkin kita sering melihat ya ada penjual jamu gitu ya ada istilah bawa jamu gendong seperti itu yang membawa botol-botol yang berisi jamu yang dijajakan yang digunakan untuk obat tradisional seperti itu nah kalau kita apa namanya mau mengembangkan suatu obat gitu ya jadi sebenarnya kan itu ada tahapan tahapannya ya jadi ada yang dinamakan sebagai tahapan awalnya adalah studi ini ya praklinik terlebih dahulu kemudian nanti dilanjutkan dengan uji klinik pada manusia jadi kalau uji praklinik itu bisa misalnya dengan hewan percobaan atau mungkin juga dengan sel 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 jadi bagian tubuh dari hewan atau juga dari manusia seperti itu nah mungkin pada kesempatan kali ini nanti saya akan menyampaikan mengenai hasil-hasil penelitian baik yang saya lakukan sendiri maupun nanti hasil-hasil dari penelusuran penelitian yang lain berkaitan dengan herbal untuk mencegah terjadinya demensia yang itu dilakukan pada hewan percobaan seperti itu nah penelitian yang saya lakukan itu saya menggunakan rimpang kunyit ya jadi kunyit saya kira mungkin sudah semuanya sudah familiar gitu ya sudah mengetahui ya jadi ini adalah sering digunakan untuk masakan dari India gitu ya di Asia termasuk Indonesia gitu ya timur tengah gitu ya itu sering digunakan untuk bumbu masakan ya kita kenal seperti misalnya ada nasi kuning nasi padang gitu ya itu kan ada bumbu kunyitnya dan juga untuk bahan kosmetika gitu ya jadi kalau luluran seperti itu ya bahan lulurannya itu ada kunyitnya dan ini sudah digunakan sebagai obat tradisional untuk antiseptik antiradang ya obat kembung ya kemudian penelitian lainnya itu juga digunakan sudah terbukti apa namanya memiliki aktivitas untuk anti kanker ya anti artritis gitu anti hiperkolesterolemia dan anti-hipatotoxic kunyit ini mengandung senyawa aktif yang dinamakan sebagai kurkumin ya jadi kurkumin itu merupakan senyawa aktif yang ada pada kunyit ya dan dia eh apa namanya kalau masuk ke dalam tubuh itu tidak dirusak ya di saluran pencernaan dan juga eh apa namanya kelebihannya itu bisa menembus sawar otak gitu ya sehingga ini sangat apa ya sangat bagus gitu ya kalau misalnya nanti untuk mengobati eh penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan gangguan pada otak nah eh penelitian yang saya lakukan itu menunjukkan bahwa ekstra kunyit ya jadi kunyit di ekstraksi gitu ya Nah itu ternyata menunjukkan bahwa pada tikus yang eh mengalami dimensia itu ketika dia di eh apa namanya di uji memorinya dengan menggunakan ini ada alat uji yang dinamakan sebagai alat uji morris water mesh gitu ya Nah itu ketika tikus itu dimasukkan ke kolam renang dan dia sudah dilatih terlebih dahulu untuk eh apa eh ditunjukkan dimana pijaannya ya tetapi pada tikus yang mengalami demensia ya karena dia tidak ingat maka dia nanti akan menunjukkan eh perjalanan menuju ke ini pijaannya itu ya itu akan lebih panjang dibandingkan tikus yang normal nah pemberian ekstra kunyit itu ternyata mampu memperpendek waktu untuk mencapai pijaannya itu menunjukkan bahwa ekstra kunyit itu ternyata mampu untuk meningkatkan memori nah kemudian eh penelitian saya yang lain itu juga menunjukkan bahwa ketika tikus yang mengalami dimensia tadi itu eh diberi dengan ekstra kunyit itu juga ternyata bisa meningkatkan antioksidan yang ada di dalam tubuh ya jadi di dalam tubuh itu kan ada antioksidan alami ya yang ada di dalam tubuh yang diproduksi oleh tubuh gitu ya jadi seperti misalnya katalase kemudian ada glutation gitu ada glutation peroksidase ya kemudian ada superoksidismutase itu adalah antioksidan yang ada di dalam tubuh dan pemberian ekstra kunyit ternyata nanti mampu untuk meningkatkan antioksidan yang ada di dalam tubuh dan juga waktunya tinggal eh 3 menit lagi Oh ya terima kasih kemudian ini saya cepet aja ya kemudian ekstra kunyit itu juga ternyata mampu untuk mencegah ini ya penurunan jumlah sel-sel yang ada pada hipokampus ya karena tadi hipokampusnya rusak sehingga kemudian nanti bisa memperbaiki daya ingat ya kemudian penelitiannya yang lain itu ya menggunakan kurkumin kurkumin jadi kurkumin itu merupakan senyawa aktif ya yang ada pada kunyit tadi yang nanti bisa diperoleh dengan isolasi maupun sintesis itu juga terbukti jadi dia bisa memperbaiki daya ingat ya kemudian juga meningkatkan antioksidan yang ada di dalam tubuh kemudian penelitian lain dengan menggunakan kunyit tetapi ini adalah minyak atsirinya karena itu juga dari hasil penelitian itu dihasilkan bahwa apa namanya minyak atsiri rimpang kunyit itu ya pada hewan ujim yang mengalami demensia itu juga mampu untuk meningkatkan memori seperti itu jadi hampir sama seperti tadi kurkuminnya atau mungkin ekstra kunyitnya ya kemudian tanaman lain itu ada tanaman pegagan ya ini saya tidak tahu kalau di Belanda ada atau tidak gitu ya tetapi tanaman ini juga ternyata bisa tumbuh di daerah subtropis seperti itu dan ini sudah sering digunakan sebagai obat tradisional nah penelitian pegagan yang yang kami lakukan itu ternyata juga memang terbukti bahwa pemberian ekstra pegagan itu mampu meningkatkan memori ya dan juga meningkatkan antioksidan di dalam tubuh dan juga mencegah kematian jalsal hipokampus nah kemudian tanaman yang lain itu adalah teh hijau saya kira mungkin itu sudah familiar ya kalau teh hijau ya mungkin setiap hari bisa mengkonsumsi teh hijau ya jadi ternyata teh hijau juga memiliki efek yang positif ya dia memiliki aktivitas antioksidan yang kuat dan juga anti radang sehingga ketika itu dicobakan pada hewan uji model demensia itu ternyata juga terbukti untuk meningkatkan memori dan aktivitas yang lain dia mampu menghambat dia ada enzim tadi kolinesterase dan juga apetase keretase yang yang itu bisa menyebabkan terbentuknya plak ya kalau pada penderita apa namanya demensia alzheimer seperti itu sehingga ini juga apa namanya bermanfaat gitu ya untuk mencegah terjadinya demensia seperti itu dan juga bisa mengurangi stres oxidative ya ya segera mungkin itu tanaman-tanaman itu yang bisa saya sampaikan nanti kita mungkin akan lebih banyak ke diskusi seperti itu tetapi yang jelas bahwa dari hasil yang tadi saya sampaikan bahwa tanaman-tanaman tersebut itu mempunyai potensi untuk mencegah karena progresifitas dari demensia gitu ya seperti dengan 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 apa namanya misalnya karena aktivitas antioksidanya tinggi kemudian juga sebagai anti radang bisa mencegah kematian sel-sel ya pada hipokampus terutama ya itu sehingga kemudian dia apa namanya mampu gitu ya untuk mencegah terjadinya demensia ya pada model hewan uji itu yang mungkin saya sampaikan mungkin nanti Pak Hewan bisa menyampaikan bagaimana kalau tanaman tersebut itu dicobakan pada manusia seperti itu oke itu saja mungkin karena waktunya terbatas ya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Sabto buat paparannya ya nanti kita akan akan lebih banyak berdiskusi di sesi diskusi atau Q&A nah waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Hewan terima kasih Kak Nana mungkin Bu Sabto bisa oke saya akan coba share stream Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk Indonesia waktu Indonesia dan selamat siang untuk Belanda semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan mohon waktu untuk share screen jadi yang telah disampaikan oleh Bu Sabto tadi itu adalah kaitannya dengan penelitian praklinis saya akan mencoba untuk menunjukkan beberapa data hasil studi klinik kalau boleh disampaikan data ini kalau secara keseluruhan memang linearitasnya atau kesinambungnya itu masih belum terbukti dengan baik ada beberapa yang mengatakan itu adalah positif sama seperti uji prakliniknya tapi mengatakan itu tidak berpengaruh mungkin perlu waktu sebentar untuk keseleksio jadi secara keseluruhan untuk uji praklinik dan klinik memang perlu dilakukan penelitian lebih jauh lebih jauh karena seperti untuk obat sintetiknya sendiri kan memang juga untuk demensia ini memang masih belum ada yang 100% bisa dikatakan percaya mungkin masih dalam proses penghambatan progresivitas dari demensia sepertinya sinyal saya mungkin bermasalah sudah terlihat sudah terlihat ya sudah mungkin sedikit dekat ke mikrofon oke maaf oke akan saya naikkan volume oke jadi ibu bapak sekalian peserta zoom untuk malam hari ini jadi sebelum saya melanjutkan untuk uji studi ya jadi kita harus mungkin ibu bapak ada yang belum mengetahui ya bahwa di Indonesia itu untuk SK kepala badan BOM yaitu membagi ada tiga kelompok klaster untuk obat herbal yang pertama itu adalah jamu yang sudah kita sering kenal kemudian ada obat herbal terstandar atau disingkat dengan OHD kemudian ada fitofarmaka dengan lambang yang seperti terlihat jadi kalau misalnya ibu bapak nanti berbelanja terkait dengan produk herbal maka bisa silahkan dilihat untuk lambangnya nanti akan masuk dalam kelompok yang mana nah untuk yang kelompok pertama itu mungkin ibu bapak sudah ada yang apa namanya mengkonsumsi jamu ya secara tentu empiris begitu atau tradisional dan diyakini itu sembuh maka kemudian menjadi pelanggan jamu ya seperti yang sampaikan bersatu tadi misalnya jamu gendong atau produk-produk jamu yang ada di apotek di toko obat dan lain sebagainya yang telah beredar nah disini untuk jamu itu belum ada standaris saja tertentu jadi penggunanya itu hanya berdasarkan turun-temurun saja ya diakinkan itu menyembuhkan dan aman kemudian kelompok kedua itu namanya ada OHT dimana disini ada sedikit tambahan riset studi itu kaset untuk ujinya itu telah melewati uji farmakologis atau efektivitas atau aktivitas kemudian juga ada uji keamanan atau oksisitas itu pada hewan atau praklinik yang tadi telah disampaikan oleh ibu Sabto nah untuk OHT ini juga sudah ada standarisasi kandungan kimia bahan batu penyusun formula sehingga sudah diketahui zat update yang bertanggung jawab siapa apa kemudian berapa dosisnya itu ada di dalam level dari produk kemudian yang ketiga yang lebih tinggi lagi itu adalah fitofarmaka dimana produk ini atau kelompok klaster rebal ini sudah melewati tidak hanya praklinik tapi juga uji klinik pada manusia kemudian untuk kandungan bahan baku juga sudah di standarisasi sehingga tadi yang disampaikan oleh ibu Sabto itu itu bisa masuk dalam OHT kalau produk sebut sudah terbukti kemudian sudah didaftarkan di badan POM kemudian kalau dengan tambahan uji klinis itu akan menjadi fitofarmaka mungkin contohnya kalau ibu bapak ibu pernah dengar untuk yang fitofarmaka misalnya ada stimuno, tensigart, exgera dan lain sebagainya kemudian dengan OHT yang mungkin ibu bapak kenal misalnya contohnya adalah tolak angin cair nanti bisa dicek lambangnya seperti ini yang disebut dengan OHT kemudian kalau itu jamu saya kira lebih banyak lagi ibu bapak sekalian untuk bukti riset yang coba kami sampai terkait dengan uji klinik itu masih belum banyak atau masih sedikit sehingga saya disini mencoba untuk mencari yang review artikel yang disitu sudah merangkum penelitian beberapa penelitian terkait dengan demensia atau alzheimer yang pertama adalah dengan kurkumin jadi kurkumin ini pada sekian penelitian yang dilakukan Ringman di tahun 2012 bahwa produk kurkumin citricomplex itu tidak signifikan dalam merubah kondisi penyakit dengan alzheimer disease kemudian George et al tahun 2015 menggunakan low bidang patras penelitian itu terbukti ya ada sedikit performa dalam pekerjaan memori untuk responden yang sehat kemudian small et al tahun 2018 itu menggunakan terakurmin 90 mg kurkumin itu diminum dua kali sehari itu dapat meningkatkan memori tapi ini juga pada pasien yang non-demensia jadi variatif begitu hasilnya nah kemudian matsumura ini saya mencari untuk yang minyakat siri dari kurkumin itu ada alfaturmenon beta-turmenon dan arturmeron itu adalah minyakat siri yang esensial juga kalau dikonsumsi itu itu juga memiliki beneficial benefit atau manfaat yang diindikasi itu berpotensi untuk pencegahan progresifitas dari demensia nah kurkumin di sini itu tadi sudah sampaikan Bu Sabto bahwa mekanismenya jadi anti-radang jadi anti-inflammatory dalam proses resiko dari alzheimer disease atau demensia jadi mekanisme yang paling umum itu biasanya anti-radang kemudian juga ada kaitannya dengan reactive oxygen species atau disitu adalah oksidan tadi Bu Sabto sudah menjelaskan bahwa sistem oksidasi ini memang kita itu kan memang yang menyebabkan kita itu apa ya regenerasi sel begitu ya itu akan semakin menurun dengan semakin menurunnya usia termasuk ini juga adalah dalam demensia sehingga mungkin salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi itu adalah dengan menghindari oksidatif atau mengkonsumsi anti-oksidan nah ibu bapak sekalian bahwa masih terbatas ya proyek study untuk klinikal klinik ya dengan hukum ini ya tadi sampaikan Bu Sabto bahwa secara preklinik dia dapat menembus sawar otak dan secara klinis ini masih menjadi masalah dalam sistem penembusan di sawar otak tidak ada linearitas disini dan memang penelitiannya masih penelitian lanjutan itu masih dilakukan oleh para periset nah untuk ke study yang kedua ya klinika study untuk di teh hijau ini dilakukan di tahun 2019 bahwa Fischer itu di Jerman itu melaporkan bahwa responden yang mengkonsumsi teh itu ya itu ada perbedaan rasio hazard terkait dengan konsumsi dengan non-konsumsi sementara di Jepang di tutung mayata melaporkan bahwa konsumsi teh ya satu cangkir per hari dengan lima cangkir per hari itu ada perbedaan dari rasio dimana untuk lebih dari lima cangkir per hari itu menunjukkan apa namanya perbedaan yang bisa dikembikan perbaikan dalam memori pada pasien dimensia kemudian mekanisme aksi yang disampaikan tadi bersatu sudah menyampaikan adanya antioksidan ya ini yang pertama di daun teh kemudian juga ada tadi sistem anti radang ya kaitan dengan oksidasi juga kemudian yang ketiga adalah adanya penghambatan beta amyloid agregasi ya lak pada dimensia kemudian yang keempat mekanisme aksinya adalah dengan apa namanya menjaga maintenance kesehatan dari saluran pembuluh darah nah untuk ke studi yang ketiga ini kaitannya dengan pegagan ya ini dilakukan di 2017 bahwa dari conclusion atau kesimpulannya itu mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara perlakuan dari pegagan terhadap placebo ya jadi ini kontradikal juga atau tidak linear dengan uji praklinik yang keempat itu adalah riset yang dilakukan di bandung ini ya bahwa 20 weeks of sentral 20 minggu ya perlakuan sentral asetika itu dapat meningkatkan fungsi kognitif dari pasien wanita dengan demensia ya jadi ada perbedaan peningkatan visual memory ya antara placebo dengan pasien yang diberi dengan sentral asetika atau herba pegagan nah simpulan dapat saya sampaikan bahwa jadi untuk sistem pengobatan ya untuk yang berbasis bukti itu masih belum cukup baik belum kuat begitu dimana bahwa studi dengan antara preklinik ya dengan hewan uji kemudian dengan dibandingkan klinik pada manusia itu masih belum linearnya masih belum kuat atau belum bagus tapi tidak menutup kemungkinan bahwa potensi penelitian untuk herbal herbal yang tadi antara lain ya dari empat empat yang sudah disampaikan tadi itu berpotensi ya kalau kita mungkin mengkonsumsi ya karena kalau misalnya kita berbasis pada pengobatan obat tradisional sekalian ya itu masih bisa digunakan nah ini adalah spesies kemudian ada simpicia dan ekstrak jadi ibu bapak nanti mungkin bisa dalam konsumsi bisa dalam bentuk siga kemudian dalam bentuk apa namanya ekstrak minuman atau produk yang sudah jadi ini adalah standar yang ditetapkan oleh farmakoba herbal Indonesia yang dikeluarkan oleh kesehatan ini bahwa untuk masing-masing kandungan itu harus minimal sekian jadi nanti kalau misalnya ibu bapak dengan penggunaan bisa berpatokan pada ini nah kemudian di bawah sekalian dalam di awal tadi saya sampaikan bahwa ada tiga kelompok penggunaan herbal ya dimana secara holistik secara keseluruhan pendekatan penggunaan herbal itu ada kaitannya dengan beberapa faktor seperti ini untuk berhasil pengobatan yang pertama adalah riwayat kesehatan terkait dengan diet dan juga pengobatan jadi ibu bapak sudah apa namanya riwayat kesehatannya bagaimana dari bulu apakah ada penyakit integratif penyakit bawaan dan sebagainya kemudian diet makanannya kemudian juga dengan riwayat pengobatan ini harus dalam kontrol dokter ya ke anak-anak termasuk di sini perannya kemudian hal lainnya ini harus dipartikan dalam misalnya kondisi kejiwaan mental kemandirian ekonomi dan lingkungan sosial budaya serta kondisi spiritual jadi pendekatan jamu filosofis jamu di Indonesia itu adalah pendekatan pada keseimbangan antara mental dengan fisik antara apa namanya pikiran dengan fisik tadi disampaikan di depan bahwa beberapa cara untuk menjaga pencegahan progresifitas yang dikensi adalah misalnya ada dengan berolah harga ya kemudian berinteraksi begitu kemudian tadi ada senam juga dan di sini juga ada beberapa tambahan lain yang memang harus dijaga keseimbangannya karena pasti kita tahu ya misalnya contohnya kalau dengan ekonomi misalnya kalau misalnya kita tidak pegang uang itu ya kadang untuk besok kita sudah mengalami misalnya stres nah stres ini akan mengganggu sistem hormonal dengan keseimbangan kita maka mungkin itu bisa dapat membantu memacu progresifitas dari demensia atau mungkin kondisi spiritual mungkin ibu bapak pernah mengalami saat kita kehilangan sesuatu misalnya entah itu kunci kendaraan atau kunci rumah itu dalam kondisi tenang kita bisa mengingat itu kalau saya pribadi itu pernah saya alami misalnya saat saya sedang beribadah itu kan kita dalam kondisi tenang itu jadi ingat oh kunci saya hilang di situ atau tertinggal di situ nah mungkin ibu bapak pernah mengingat hal yang sama jadi disini bukti bahwa sebetulnya beberapa faktor holistik umum seperti ini itu memang ya orang timur seperti kita ya di asia itu memang mempercayai bahwa itu ada pengaruhnya sebagian besar dalam apa namanya proses keberhasilan pengobatan menggunakan produk herbal ibu bapak ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena mungkin nanti bisa langsung disini supaya mungkin ibu bapak sesuai dengan apa namanya kebutuhannya saya yang kemarin ke kanan terima kasih ya kali Pak Pak Ikhwan dengan paparannya menarik sekali buat saya juga eye open banget karena ternyata sudah banyak penelitian-penelitian ya yang lebih ke arah apa namanya ya potensi herbal ya bukan hanya dari segi kedokteran yang namanya barat tapi juga kedokteran timur atau komplementer sebelum kita mulai sesi tanya jawab mungkin saya ingin menyampaikan selamat datang juga buat Pak Din Wahid dari kedutaan dari KBR IDNH sebentar deh cari dulu dimana ya Pak Din Pak Din mungkin Pak Din ada yang bisa mau menyampaikan beberapa patah kata Halo selamat malam selamat malam Indonesia mohon maaf saya tadi keluar sebentar karena ada yang ini apa saya koordinasikan terima kasih Mbak Darah Pak Ikhwan Pak Ibu Yapto ini Pak Ikhwan saya sekarang menjadi mengerti ini tentang ini apa tentang jamu kebetulan kebetulan saya ini waktu kecil sih sering minum jamu tapi kemudian gede nggak pernah minum jamu gitu jadi saya tidak tahu tapi keluarga saya peminum jamu jadi saya betul-betul tahu apa mana itu semuanya gitu ya terima kasih jadi bagi kami ini saya sangat senang sekali bersyukur bahwa kegiatan kerjasama antara UAD Fakultas Farmasi terutama dengan Alzheimer bisa terlaksana dengan baik saya kira mudah-mudahan ini yang pertama gitu dan bisa dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu pada prinsipnya ya kami sebagai atas pendidikan dan kebudayaan selalu ini apa selalu mendukung kerjasama perguruan tinggi dengan berbagai partner bukan sekedar dengan kampus dengan universitas tetapi juga dengan masyarakat dengan diaspora Indonesia di Belanda saya kira itu aja Mbak Dara dari saya terima kasih terima kasih Pak Din oke kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab saya juga ada beberapa pertanyaan tapi ini di oh ya kalau mau ada pertanyaan bisa langsung diketik di sesi di melalui fungsi chat ini ada pertanyaan dari wasih di jenewa ingin tanya perbedaan antara homeo dan fito saya alergi dengan obat-obat kimia dan sebagai alternatif saya minum obat fito tanpa tahu perbedaan antara homeo dan fito wasih tidak cocok Ibu atau Pak Was tidak cocok dengan homeo mungkin bisa dijawab Pak Iwan atau Bu Sabto terima kasih jadi homeofati dengan fito jadi sebetulnya untuk penamaan dari makna yang sama itu ada beberapa yang dikenal misalnya fitofarmaka tadi ya kemudian ada apa namanya menggunakan kata-kata fito atau homeo itu sebetulnya itu adalah penggunaan bahan-bahan alamnya bisa dengan untuk pengobatan itu ya atau misalnya itu kita sebut farmacetical jadi farmacetic itu trading untuk tujuan pengobatan kemudian ada nutrasetik itu juga kalau itu untuk apa namanya jadi misalnya kalau kita konsumsi suplemen tambahannya atau mungkin kita menggunakan rempah-rempah tertentu yang berhasil sebagai bumbu masak ada juga kosmosetik itu beberapa rempah kan juga sekarang sangat terlihat sekali digunakan untuk kecantikan seperti pemeliharaan kulit dan sebagainya nah jadi kalau perbedaan secara spesifik itu saya kira mungkin mirip ya antara homeo dengan fito penggunaan banalami untuk sistem tadi ketiga tadi kalau misalnya kaitan dengan dari pertanyaan ini alergi dengan obat-obat kimia ya berarti ini adalah ibu wasi ini berarti istilahnya mengkonsumsi produk herbal yang dalam tanda kutip mungkin bukan jam karena kalau misalnya produk-produk di luar negeri saya kira dia sudah mengalami proses tertentu tidak segar begitu dan itu sudah memiliki brand merk tertentu dan itu sudah mengalami proses uji baik mungkin ada yang praklinik ada yang klinik jadi kalau misalnya yang di Indonesia itu mungkin ada yang fitofarmakat begitu kan anak sementara ya ya terima kasih jawabannya ya ya sepertinya memang begitu ya memang disini banyak tuh yang dijual mengenai homeopati homeopati dan itu ya biasanya memang sudah dalam bentuk botol dan mungkin sudah melalui proses kimia ya kemudian pertanyaan berikutnya ya apakah Ibu Sabto dan Pak Iwan mengetahui bagaimana anime orang di luar Indonesia akan penggunaan jamu dan OHT di luar Indonesia ya ini pertanyaan ya mungkin saya dulu ya Ibu Sabto ya karena saya pernah di Thailand gitu ya jadi memang Thailand itu kan juga negara yang Asia seperti kita ya tapi ada produk-produk Indonesia yang ada di sana contohnya misalnya tadi yang sudah sebegah untuk OHT itu misalnya tolak angin cair ya saya kira di Eropa pun tolak angin cair sudah beredar mungkin karena pernah menemukan atau pernah mengkonsumsi di sana karena secara khusus juga banyak orang yang membawa dari Indonesia karena memang bagus yang mengembalikan kondisi kita yang kurang fit begitu kalau saya lihat memang yang menggunakan mungkin ya masih orang-orang Indonesia yang berdiaspora ke luar negeri itu karena sudah mengenal ya Pak Di tadi sampaikan saya dulu kecil menandung jamu karena kita sudah dekat dengan jamu dari kecil jadi tidak tidak sulit untuk menerima itu tapi kalau untuk orang-orang luar ya orang bukan atau non Indonesia saya kira memang harus harus ada apa namanya satu proses lebih untuk memberikan apa namanya supaya mereka itu mau mengkonsumsi atau mencoba ya sama seperti makanan lah gitu ya makanan Indonesia begini produk Herba Indonesia juga begini jadi harus ada satu proses lagi gitu untuk mereka meningkatkan ya ya mungkin Bu Sarto ada mau ditambahkan ya kebetulan mungkin Pak Iwan tadi ya yang tepatnya ya untuk menyampaikannya karena tadi Pak Iwan berpengalaman untuk tinggal di luar negeri ya kebetulan saya belum pernah untuk tinggal di luar negeri ya tapi nampaknya mungkin produk-produk jamu yang ada di Indonesia itu juga mungkin sudah dikenal juga di luar negeri ya dan mungkin ada orang-orang yang lebih cocok gitu ya dengan jamu dibandingkan dengan obat-obat sintetik seperti itu gitu jadi bisa jadi mungkin animonya itu juga mungkin lebih tinggi juga gitu ya dibandingkan yang di luar Indonesia sama seperti kalau yang di Indonesia juga seperti itu ya betul mungkin kalau dari pengalaman saya di klinik ya banyak banyak ada berapa banyak pasien juga yang mulai terbuka atau mungkin mereka lebih let me putih this way mungkin mereka lebih saya nggak mau terlalu banyak zat-zat kimia masukkan ke dalam tubuh saya melalui obat-obatan kalau saya bisa ambil dari misalnya dari apa yang ada di alam sudah mulai ada pergeseran ke arah sana makanya disini juga homeopati mulai berkembang dan juga kalau kita lihat tadi dari beberapa penelitian ya banyak juga penelitian sebagian besar penelitian dilakukan di luar negeri malah ada juga yang di Belanda dan kebetulan koleha dekat saya waktu itu pas saya PhD beliau meneliti sekarang kurkuma jadi kurkumin, kurkuma untuk kanker jadi memang mulai ada pergerakan ke arah penggunaan potensi herbal ya ya kemudian pertanyaan berikut apakah jamu tidak bahaya karena ini dari Amelia Theophilus apakah jamu tidak bahaya karena jamu itu kan ada endapannya mungkin ya saya mau coba untuk menjawab terkait dengan ini ya jadi jamu itu pada dasarnya itu kan juga ada bahan kimianya ya seperti itu ya jadi kalau dikatakan bahwa itu tidak berbahaya itu juga tidak 100% itu benar ya seperti itu karena mungkin apa namanya ada zat-zat yang itu nanti bisa menyebabkan gangguan pada tubuh ketika penggunaannya itu tidak benar ya sama juga seperti obat-obatan itu juga seperti itu gitu ya makanya kemudian kan nanti dalam proses pengembangannya itu tetap ada uji-uji yang harus dilakukan ya ada uji ketoksikan seperti itu untuk melihat keamanan dari jamu tersebut ya memang mungkin ada kadang-kadang jamu itu juga ada kelebihannya karena memang dia biasanya mengandung beberapa senyawa yang itu mungkin bisa saling meningkatkan aktivitasnya jadi ada efek sinergisme atau mungkin juga efek saling melengkapi seperti itu sehingga kemudian malah meningkatkan aktivitasnya tetapi harus diwaspadai juga gitu ya kadang-kadang jamu itu karena mungkin tidak tahu takarannya seperti itu sehingga itu dia juga bisa menimbulkan gangguan pada tubuh ya seperti misalnya kalau teh gitu ya teh itu kan mengandung tanin seperti itu ya jadi tanin ketika misalnya kita pada pada orang-orang yang mengalami anemia gitu ya itu tanin itu justru berbahaya ya karena dia nanti bisa mengikat set besi sehingga kemudian malah akan memperburuk kondisi anemia seperti itu atau mungkin juga seperti pegagan itu ya kalau kita telusuri ternyata memang ketika penggunaannya tidak benar itu ada juga penelitian yang melaporkan bahwa di pegagan itu bisa bersifat karsinogenik jadi bisa menimbulkan terjadinya eh maaf bukan karsinogenik teratogenik jadi bisa menimbulkan cacat pada bayi seperti itu nah jadi memang kalau tadi pertanyaannya adalah apakah jamu tidak berbahaya ya itu jawabannya ya apa 100% itu apa bukan bukan tidak berbahaya ya tetap harus diwaspadai dalam mengkonsumsinya seperti itu ya itu mungkin ya terima kasih jawabannya ya jadi sebetulnya memang ini sepertinya penggunaan jamu yang segar mungkin kalau ada endapan ya jadi biasanya proses jamu segar itu kan nanti biasanya ditarik sarinya dengan air ya tapi biasanya kalau ibu-ibu jamu gendong itu dia akan memisah antara cairan dengan endapan jadi sebetulnya di endapan itu sendiri harus kita tahu juga nanti sumbernya itu herbal apa kalau misalnya rimpang itu mungkin nanti di endapan itu ada juga yang namanya resin yang memang tidak boleh dikonsumsi itu harus dibuang dapannya tapi kalau misalnya dari sumber herbal yang bagian lain contohnya di bagian daun ya seperti daun teh tadi itu mungkin juga ada kandungan yang masih terkandung di situ tapi mungkin tidak terlalu banyak karena sudah ada proses ekstraksi atau maserasi penarikan sari ya jadi kaitannya dengan endapan di sini mungkin kalau misalnya bisa apa namanya nanti dia kaitannya dengan ini ya apa namanya kerja ginjal gitu ya karena itu dia harus disaring gitu ya jadi konsumsi jamu ini mungkin sebaiknya juga dengan apa namanya asupan air putih yang banyak sehingga nanti dapat sedikit mineralisir untuk itu jadi berbahaya atau tidak itu nanti tergantung bagaimana kita untuk mencapi lagi ya menarik sekali iya betul mungkin itu yang suka lupa ya konsumsi jamu tapi konsumsi jamu harus seperti apa bagaimana yang benar mengkonsumsi jamu terus apa ada kontra indikasinya saya bisa bayangkan kalau mungkin pasien dengan gangguan fungsi ginjal ya harus lebih hati-hati berarti mengkonsumsi jamu ya sampai sekarang belum ada pertanyaan lagi oh ini ada satu pertanyaan lagi apa saja yang kita perlu pertimbangkan dalam pemilihan jamu ataupun OHT dari Kak Manik dari Aussie Nederland mungkin saya dulu yang menjawab ya jadi begini tadi kan sudah ada tiga grup ya jadi kalau di luar negeri mungkin produk jamu yang kelompok jam itu agak sulit dicari sehingga mungkin alternatifnya adalah pilihan yang OHT atau fitofarmaka begitu dan itu lebih mudah diakses di sana nah kalau di Indonesia ya dalam penumpulan itu pertama yang harus diperhatikan itu adalah sudah terdaftar dulu sebetulnya ya kalau untuk produk-produk OHT dan yang ada merek-merek fitofarmaka itu yang sudah terdaftar kemudian kalau jamu jamu itu kan juga ada yang jamu segar ya yang punya kita lewat itu nah itu ini berbeda kalau ini hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah higienitas ya jadi kita lihat dia prosesnya bagaimana dari segi hijennya kalau di Indonesia memang ya mungkin banyak orang yang berpengalaman bahwa dalam proses penyiapan jamu misalnya jamu kalau jamu gendong yang dibotol kita nggak tahu mereka sudah membuat di rumah tapi kalau jamu perasaan dengan sepeda yang diberi harjo itu banyak pasar hidupnya itu kita lihat memang higienitas masih agak kurang nanti kita tinggal pilih saja kira-kira penjual jamu yang izinnya disitu lebih baik misalnya mungkin ya mungkin mereka membersihkan cuci tangan dulu setiap kali melakukan proses gitu persiapan atau mereka menggunakan misalnya apa namanya satu mungkin sarung tangan tapi sarung tangan sendiri sebetulnya juga tidak boleh ya karena itu kan dia mengandung plastik mungkin yang dengan zat di dalam fitokimia itu menjadi bereaksi nah itu untuk yang jamu segar begitu kemudian kalau yang kedua adalah dari Perugini ya jelas itu aktivitas farmakologinya itu memang yang sesuai kita mau kita ingin apa untuk kesegaran badan atau misalnya untuk kolesterol dan sebagainya itu harus kita baca lagi kita cek lagi mungkin bisa dengan mendosuri jurnal kalau misalnya kita bisa untuk membaca jurnal kalau untuk awamnya nanti bisa dilihat di produk ya di produk itu biasanya lipat nanti bisa membantu untuk misalnya menurunkan kolesterol, hipertensi atau lain sebagainya yang ketiga ya pilihnya biasanya yang agak sedikit murah ya tapi biasanya yang bagus itu justru biasanya agak-agak mahal gitu ya ya tiga hal itu ya mungkin bisa disampaikan untuk proses pemilihan jamu yang baik mungkin Bu Sabto ada tambahan ya 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 ini ada dari Suhan kesimpulannya herbal ini harus dalam bentuk asli tidak tercampur zat lain bagaimana konsumsi teh tersebut dengan benar setelah mendengar ada efek-efek seperti tanin yang orang awam tidak tahu ya ya baik ya jadi jadi kalau terkait dengan teh ya tadi teh itu kan mengandung tanin ya bahwa tanin itu nanti bisa mengikat zat besi seperti itu gitu ya dan dimana kita tahu bahwa zat besi itu mungkin banyak terdapat di sayuran seperti itu ya sehingga mungkin ada langkah lebih baik kalau kita habis makan sayuran seperti itu kita tidak minum teh gitu ya kalau kebiasaan Indonesia gitu ya habis makan pecel gadu-gadu seperti itu yang banyak sayurannya gitu ya atau budangan gitu yang banyak sayurannya itu terus kemudian kita minum teh seperti itu nah teh itu bisa mengikat zat besi yang ada pada apa namanya ya itu tanin yang ada dalam teh itu nanti bisa mengikat zat besi sehingga kemudian nanti akan apa namanya zat besi itu sehingga akan susah untuk kemudian diserap oleh tubuh seperti itu nah itu sebaiknya jadinya kalau habis makan sayurannya sebaiknya tidak minum teh gitu ya akan lebih baik minum air putih seperti itu itu mungkin yang bisa saya jelaskan terus kemudian tadi mungkin penderita anemia gitu ya terus kemudian juga ada laporan juga bahwa kalau minum teh memang sebaiknya tidak 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 dalam perut kosong seperti itu karena teh itu nanti akan cepat masuk ke darah dan bisa berikatan dengan protein darah yang mengganggu proses pembekuan darah ya sehingga nanti dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap apa namanya zat besi seperti itu yang tadi sudah disampaikan gitu ya sehingga akan lebih baik juga misalnya kalau kita minum teh itu tidak dalam apa namanya pondisi perut kosong seperti itu itu yang saya ketahui mungkin ada tambahan dari Pak Iwan ya terima kasih Bisa Tuhan jadi mungkin kita tahu bahwa teh itu kan ada yang teh hijau ada teh putih hijau kemudian ada yang teh coklat atau hitam gitu ya saya saya kira tiap orang nanti akan berbeda apa namanya sukanya itu yang mana jadi kayak tanda dengan tanim tadi memang untuk yang teh hitam yang gelap itu biasanya atau teh olong itu lebih tinggi tanimnya sehingga kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi teh itu apa namanya bersama dengan makanan atau obat dan sebagainya nah kalau misalnya mau agak lebih aman lagi kayak tanda dengan antioksidan yang lebih tinggi itu kita bisa minum teh yang putih atau teh hijau ya mungkin saya malah balik bertanya nih orang-orang yang ada di Belanda ini sukanya minum teh yang coklat itu atau yang hijau disana karena apa namanya sebetulnya secara kopi Pak Iwan disini mah kopi Pak Din kopinya kopi yang ada ampasnya nggak Pak Din kopinya kopi tubruk kopi tubruk ada ampasnya dong ya ada ampasnya tapi jangan dikonsumsi ampasnya Pak Din ya jadi teh hijau itu sebetulnya lebih bagus dia antioksidanya lebih tinggi karena kita tahu juga orang Jepang lebih suka mengkonsumsi teh hijau atau yang teh tidak berwarna karena memang flavonoidnya itu belum teroksidasi jadi masih lebih tinggi lebih bagus jadi tambah saya dari ya mungkin yang juga menarik ya karena saya merasakan sekarang banyak tuh ya atau mungkin karena di Instagram saya banyak teman-teman dokter yang mereka sering memberi edukasi melalui Instagram atau melalui webinar saya rasa menarik kalau teman-teman dari farmasi yang juga lebih sering memberikan edukasi gitu kepada orang-orang awam karena kan banyak sekali hal-hal yang ya orang apa namanya kita belum tahu gitu seperti tadi bagaimana harus minum teh sebenarnya kapan waktu minum teh kalau begitu kan pagi-pagi biasanya pagi-pagi minum teh pekat lagi atau kalau misalnya dulu kalau makan gadu-gadu atau sebagainya gitu di Jogja atau makan lote minumnya teh manis tidak dapat ternyata apa namanya zat-zat besi atau fungsi-fungsi dari sayur-sayuran itu ya oke menarik kalau lebih sering ada sesi-sesi edukasi dari teman-teman dari farmasi disini pun kami sering banyak ada MDO atau apa ya multidisipliner ya diskusi ya disitu bukan cuman dokter dan perawat tapi ada juga teman-teman dari apotekar yang datang jadi kita memang melihat kasus itu dari segala sisi dan itu sangat memberi insight buat masing-masing tiap-tiap apa namanya profesi ya saya juga ada pertanyaan tapi ini ada satu pertanyaan dari Inarvanti dari tanaman herbal yang mempunyai aktivitas sebagai anti-dimensi tadi apakah sudah ada yang masuk di uji klinis? tadi itu bagian saya ya jadi memang sebetulnya sudah dari herbal yang misalnya tadi ya ke turmeric atau kunyit kemudian pegagan dan itu sebetulnya sudah ada uji klinisnya hanya hasilnya itu masih ada yang apa namanya linie dan ada yang tidak jadi belum kuat untuk sebagai bukti bahwa produk herbal ini bagus atau baik untuk demensia tetapi memang potensinya itu ada ini memang perlu riset lebih jauh ya pertanyaan saya menyangkut ke situ juga sih Mas Ihwan kira-kira kenapa ya kenapa hasilnya belum linier apakah dari dosisnya kan tadi kalau saya sampaikan 200 miligram per kilogram berat badannya itu sebanyak apa gitu kalau memang harus sebanyak itu baru berefek gitu kan bagaimana aplikasinya di uji klinis karena itu juga yang saya tahu dari teman saya yang meneliti mengenai kurkumin untuk kanker ya di situ sebenarnya bottlenecknya adalah bagaimana supaya kurkumin itu sampai di sel kanker jadi dia mendesain semacam drug carrier yang bisa membawa persis di kanser itu kemudian dengan sinal laser diaktifkan seperti itu apakah di situ bottlenecknya belum sampai ke blood brain barrier tidak bisa lewat atau di mana kira-kira kalau yang kita temukan tadi ya terutama untuk yang kurkumin ya memang dia daya tembus di sawah otak untuk yang di uji klinik itu memang masih menjadi satu hambatan kalau di pra klinik mungkin sudah bisa ya ya mungkin nanti dari dari apa namanya sistem biologis manusia mungkin ya nanti dari dari Mekanana atau dengan teman-teman dokter mungkin lebih paham tentang hal itu bahwa memang ada perbedaan antara haiwan dengan manusia terkait dengan mungkin tadi daya tembus sawah otak tadi yang Mekanana sampaikan juga jadi ya memang penelitian-pelitian yang menggunakan sistem biologis itu memang faktornya mungkin banyak sekali ya kalau misalnya kita ingin mengetahui sehingga dan riset-riset terkait dengan ini juga masih belum banyak saya mencari entah mungkin apa namanya ya mungkin memang kita juga harus menunggu atau mungkin mengajukan satu proposal terkait dengan apa namanya di demensia ini ya begitu ya oke jadi udah ada nih apa namanya sudah apa namanya di pipeline nya ini udah dari UAD sudah ada kira-kira berikutnya akan meneliti ke arah mana sedikit saya tambahkan mungkin tadi yang terkait dengan pertanyaannya jadi memang kadang-kadang penelitian pada hewan itu akan berbeda gitu ya dengan pada manusia meskipun penelitian pada hewan uji itu kan akan memberikan gambaran kalau itu terjadi pada manusia meskipun kadang-kadang menunjukkan adanya perbedaan ya karena karena kalau pada hewan itu kan kita bisa mengontrol gitu ya jadi kita bisa menggunakan sample size yang mungkin ukurannya lebih banyak seperti itu terus kemudian apa namanya dari variasi biologisnya itu juga bisa kita kontrol seperti itu sehingga mungkin bisa memberikan hasil yang lebih konsisten gitu ya dibandingkan kalau pada manusia tapi kalau pada manusia tadi kan mungkin kita apa namanya variasi biologisnya akan lebih banyak lagi gitu ya lebih besar seperti itu sehingga hasilnya itu bisa menjadi tidak konsisten itulah yang menyebabkan kenapa hasil mungkin pada hewan uji menjadi berbeda terus kemudian juga tadi dikaitkan dengan apa ya kemampuan sawar menem ini ya jadi kurkumin itu memang ternyata kan ketersediaan di dalam darah itu rendah gitu ya sehingga memang ini masih menjadi tantangan gitu ya untuk melakukan formulasi ya terhadap kurkumin agar nanti ketika masuk ke dalam tubuh itu ketersediaan di dalam darahnya itu tinggi sehingga kemudian nanti juga akan mencapai sel targetnya itu juga dalam jumlah yang cukup seperti itu gitu itu yang mungkin masih menjadi tantangan untuk uji klinisnya seperti itu ya dan mungkin kalau saya bisa tambahkan mungkin juga disini pun uji klinis buat orang tua itu sangat sulit di sini banyak sekali oh juga untuk obat-obatan itu untuk apa namanya evident based di orang tua itu sangat sulit ditemukan biasanya rata-rata di pasien muda dibanding orang tua jadi itu juga mungkin apa namanya make it more complicated ya Pak dan Bu oke mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke post test untuk Pak Iwan apa benar uji klinis apa pernah uji klinis daun kelor ah daun kelor ya kalau saya pribadi belum pernah tapi mungkin kita harus searching dulu ya untuk terkait dengan bukti karena saya belum juga belum pernah kita juga dengan daun kelor oke kalau begitu mungkin sebelum kita ke ini saya copy paste lagi terima kasih oh salah deh tuh Kak Tania mungkin bisa di di copy paste lagi untuk post testnya ke chat biar masuk paling bawah ya ada tapi di atas bisa di base bawah lagi nggak ya oke mungkin satu menit untuk post test satu dua menit untuk post test kemudian kita kesimpulan yes sudah di klik post testnya silahkan terima kasih 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 kalian terima kasih terima kasih potong helaman terima kasih 없어 baik sekali untuk paparan dan diskusinya menarik sekali kalau ini untuk penutup ya saya ingin meminta Pak Bu Sabto dan Pak Iwan untuk memberikan take home message kesimpulan dan take home message dari hasil diskusi hari ini kira-kira apa mungkin mulai dengan Bu Sabto ladies first oke baik jadi sebenarnya bahwa apa namanya demensia itu bisa kita cegah ya salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi herbal yang ternyata tadi dari hasil-hasil penelitian terutama yang beraklinis itu memang berpotensi untuk mencegah terjadinya demensia nah kita bisa memanfaatkan herbal-herbal tersebut supaya kita mungkin juga jangan sampai mengalami demensia seperti itu itu jadi kita tetap sth help ya healthy gitu ya apa namanya dengan memanfaatkan herbal-herbal yang ada seperti itu itu mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Iwan mungkin Oke terima kasih kalau saya lebih simpel ya apapun treatment yang kita pakai untuk demensia ini untuk mencegah praktikitas satu kata tetap bahagia itu saja itu penting ya terima kasih Pak Iwan dan Bu Sabto terima kasih semua perhatiannya buat teman-teman dari Alzi di segala penjuru dunia Pak Din Wahid terima kasih sekali juga teman-teman dari UAD kayaknya ada Bu Dekan Bu UAD di sini juga terima kasih kemudian saya kembalikan deh ke Kak Tania sebentar terima kasih Kak Nana terima kasih saya Tania Research and Science Coordinator dari String Alzheimer Indonesia Netherlands malam ini sungguh luar biasa kami mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru dari teman-teman baru dari Fakultas Formasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta semoga ke depannya kita bisa membahas lebih banyak hal lagi ya Pak Iwan, Bu Sabto terima kasih banyak sekali lagi sebelum kita mengakhiri acara ini saya mohon izin untuk menampilkan acara Info Alzi di bulan November jadi kami pada tanggal 14 November kami akan mengadakan kegiatan bersama Persatuan Pemuda Muslim Se-Eropa Al-Ikhlas di Amsterdam dengan judul Aku Tidak Mau Pikun, pentingnya dukungan spiritual dan sosial dalam pencegahan demensia dan pada tanggal 19 November nanti kembali di UGM untuk Event Talk ke-24 Vocational College UGM dengan judul No Dementia Pikun and Be Part of a Dementia Friendly Community jadi semoga teman-teman ada waktu untuk kembali bergabung dengan kegiatan Alzheimer Indonesia Netherlands baik, kalau begitu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman UAD, untuk para peserta, untuk Pak Din Wahid, terima kasih Pak Din sudah meluangkan waktu terima kasih Bu Tania semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan tetap bahagia seperti tadi saran dari Pak Ihwan dan salam jalan maklum dengan Pikun ya, terima kasih terima kasih Bu Tania terima kasih Pak Din, Bu Tania, Bu Tania, salam kenal, sampai ketemu lagi nanti dijadwalin lagi, kapan pertemuan lagi boleh Tania kita undang wadah ke Belanda sudah boleh, kalau sudah kita ke sana nanti kami mohon izin juga untuk sharing nanti ya untuk rekamannya kami bisa sharing juga ke komunitas Diaspora ya Pak Din Wahid ya Diaspora Indonesia yang mungkin malam ini belum bisa bergabung atau siang ini belum bisa bergabung di Belanda nanti rekaman ini akan kami share semoga nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan berikut atau usulan-usulan ide-ide yang berikut untuk kita bahas di kemudian di sesi-sesi kita berikutnya terima kasih Bu Tania sebentar kami mohon izin kami sudah membuat poster, poster promkesnya nanti kami share lewat Pak Yudangit siap Ibu silahkan di share di grup di siap Ibu ya terima kasih siap kami akan sangat dengan senang hati kami akan share nanti kepada komunitas Indonesia di Belanda terima kasih Ibu Ingis rekaman ini nanti akan kata Tania rekaman ini nanti akan ditampilkan juga di Youtube Alzheimer ke Indonesia terima kasih nanti linknya akan kami share ke Mas Yuda ya jadi nanti dikati terima kasih terima kasih sama-sama mohon pamit mohon pamit terima kasih terima kasih juga mohon pamit terima kasih seventeen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih it Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.